Intro Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Mohon maaf Jika ini membuka Pertanyaan ini Saya akan menikah Dan hari pernikahannya Ini tinggal Hakmin tujuh lagi Tinggal tujuh hari lagi Semua sudah dipersiapkan Dengan baik Undangan maupun acara resepsinya Namun Pada hari min tujuh Saya menemukan Video calon suami Saya sedang melakukan Hubungan seksual Dengan mantannya Walau memang hubungan seksual Tersebut terjadi sebelum Ia mengenal saya Saya kenal bulan Mei Tanggal dua puluh Dan saya lihat video itu Bulan April Dan tanggal tujuh Mei Saya dan calon suami Memang baru kenal tiga bulan Dan karena kami sudah Meniatkan untuk menikah Maka diaturlah semua acara Pernikahan tersebut Namun Di hari Min tujuh Saya malah menemukan Video tersebut Ustadz Menurut Ustadz bagaimana? Apakah saya tetap Harus melanjutkan Pernikahan? Tapi memang Sebelumnya Calon suami saya pernah bilang Bahwa dia pernah Melakukan Dosa besar Dengan mantannya Dan dia ingin Kembali ke jalan yang benar Dengan menakehi saya Saya Tidak bisa Memberikan saran Apapun Kecuali Kembali kepada Keputusan Anda Ya Mendingan Anda berpikir Lebih Dalam Lebih jernih Suami Calon suami Anda Sudah cerita Bahwa Saya dulu Melakukan Dosa besar Walaupun dulu Ternyata sebulan yang lalu Saya Melakukan Hubungan intim Dengan pacar saya Saya sekarang Akan menikahi kamu Saya Mau tobat Ya Gitu Eh Ternyata Tujuh hari lagi nikah Anda menemukan Video itu Walaupun memang Video itu Dilakukan Sebelum Anda bertemu dia Berarti apa Kembali ke Anda Anda Mau menerima Ya Teruskan pernikahan Tapi Kalau menerima Ya Nanti Kalau udah nikah Anda Jangan Menggugat-gugat lagi Sebab Kalau Menggugat-gugat lagi Maka Pernikahannya Akan diwarnai Dengan Marah Dan dendam Pernikahan Yang dibalut Dengan kemarahan Dan dendam Tidak akan Sakinah Tidak akan Sejuk Tidak akan Tenang Kalau menurut Anda Ah Saya mah Meningan Gak jadi Daripada cerai Nanti Ya silahkan Gitu Ada Yang Kasus seperti ini Saya menemukan Beberapa kali Yang konsul Seperti ini Ada yang Saya bilang Kalau kamu Bisa Menghapus Marah dan Dendam Ya nikah Tapi kalau Kamu sekiranya Tidak akan Bisa Menghapus Marah dan Dendam Gak usah Saya bilang Kenapa Sebab Nanti Akan Terus Menjadi Racun Dalam rumah tangga Jadi Anda Menjadi Suudon Anda Menjadi Pemarah Anda Menjadi Tidak tenang Anda Saya bilang Kalau misalnya Akan begitu Ya mendingan Batal Ngapain Anda Rumah tangga Di dalamnya Banyak Racun Racun Yang Membuat Anda Berantem Berantem Ya mendingan Batal Tapi kalau Anda mengatakan Enggak Saya Bismillah Saya akan Melupakan Masa lalu Dia Nah Tapi ingat Kalau udah nikah Jangan dibahas lagi Jangan diungkit-ungkit Lagi Dan bisa gak Anda Menghilangkan Suudon Terhadap dia Nah Kalau bisa Ya Bismillah Anda nikah Karena Boleh jadi Semua orang Juga punya Masa lalu Tapi ada yang Masa lalunya Parah Ada juga Masa lalu Yang bisa diterima Nah Persoalan Calon suami Anda Apakah itu Bisa diterima oleh Anda Masa lalunya Ataukah tidak bisa diterima Kalau masa lalu Dia bisa Anda terima Bisa Anda Pelan Bisa Anda Masukkan dalam Relung hati Dan fikiran Anda Dan kemudian Anda anggap itu Tidak ada Ya Bismillah Anda nikah Tapi kalau gak bisa Begitu Ya Mendingan Batal Mempeng belum Ya Gitu Mempeng belum Jadi suami istri Jadi membatalkan Pernikahan itu Bukan hal lain Kan ada beberapa Orang yang Seperti Anda Bahkan ada Yang pernah Dua hari lagi Kebayang sama Anda Dua hari lagi Ternyata dia menemukan Hal-hal yang buruk Pada calon suaminya Dibatalkan Karena dia berpikir Daripada nanti Udah nikah Statusnya Jadi cerai Ya Sekarang statusnya Bukan cerai Batal nikah saja Gitu Sok Anda istiqoroh Jadi yang bisa jawab Itu Anda Tanya hati Anda Ini yang paling krusial Tanya hati Anda Bisa menerima enggak Kehadiran dia Dengan Utuh Ya Dan Anda melihat bahwa Dia itu orang yang Mau tobat dengan Anda Kalau Anda bisa terima itu Yaudah Nikah Tapi kalau Anda Enggak bisa terima itu Ya Terus bakal Membayangi Fikiran Dan hati Anda Saran saya Ya enggak usah Mendingan Batal nikah Daripada udah nikah Bercerai Karena Terus Ini meracuni Rumah tangga Anda Ya Gitu Wallahu'alam Bisa Ini memang bukan Pilihan mudah Semoga Allah Menguatkan Anda diberi Kemantapan hati Memilih yang terbaik Menurut Allah Subhanahu wa ta'ala Anda mohon Ya Dan kalau Anda ragu Jangan dilanjutkan Karena Ali bin Abi Talib Benasihati Kalau kamu ragu Jangan diambil Jadi kalau Anda Menikah dengan seseorang Ragu nih saya Jangan Ya Rumus itu Ya Bahkan Kalau Misalnya kita Mau Loncat Meloncati sungai Ragu Mendingan Jangan Anda Mau nyebrang Ragu Ya Jangan Nunggu sampai Mantap Baru nyebrang Kan gitu Nah sekarang Anda mau nikah Ragu Jangan Menikah dengan Keraguan Gitu Ya Ya gak sih Wallahu'alam Bisa Wab T炬 Bisi 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 Terima kasih.